Serangkaian peristiwa pernah terjadi pada tanggal 11 Oktober dari tahun ke tahun. Beberapa peristiwa itu kemudian tercatat menjadi bagian terpenting dari sejarah dunia. Skorp News kali ini akan membahas rangkuman peristiwa penting yang pernah terjadi pada tanggal 11 Oktober. Albert Einstein surati Franklin D. Roosevelt soal Bom Atom Pada 11 Oktober 1933, fisikawan teoritis Albert Einstein menyurati Presiden Amerika Serikat yaitu Franklin D. Roosevelt. Einstein mengingatkan kepada Franklin soal potensi pengembangan bom jenis baru yang sangat dahsyat yaitu bom atom menjelang Perang Dunia Kedua. Ilmuwan asal Jerman tersebut meminta agar Amerika Serikat membuat penelitian tentang bom atom. Saran Einstein berbuah dengan proyek Manhattan. Einstein juga menandatangani manifesto Russell Einstein bersama seorang filsuf asal Britania Raya, Betran Russell, yang isinya menyoroti dan mengecam bahaya penggunaan nuklir. Einstein menentang gagasan penggunaan nuklir sebagai senjata perang. Ho Chi Minh kuasai Vietnam Utara Pada 11 Oktober 1954, tokoh revolusioner sekaligus negarawan Vietnam, Ho Chi Minh dan Viet Minh berhasil menguasai Vietnam Utara. Ho Chi Minh akhirnya mendirikan Vietnam Utara dan diakui oleh Cina dan Uni Soviet. Vietnam kemudian terpecah menjadi dua bagian, yaitu Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Namun, setelah pemerintahan Vietnam Selatan pada 30 April 1975, kedua negara tersebut resmi bersatu pada 2 Juli 1976 dan diberi nama Vietnam. Apollo 7 berhasil meluncur mengorbit bumi. Badan penerbangan dan antariksa NASA berhasil meluncurkan pesawat luar angkasa berawak Apollo 7. Apollo 7 berhasil diluncurkan dari Tanjung Kanaveral pada 11 Oktober 1968. Apollo 7 yang membawa tiga awak pesawat, yakni Eysel, Syrah, dan Cunningham, berhasil mengorbit bumi selama 11 hari. Apollo 7 kembali mendarat ke bumi pada 22 Oktober 1968. Boeing 727 Kongwa Airlines ditembak jatuh pemberontak Pesawat Boeing 727 Kongwa Airlines ditembak jatuh oleh pemberontak di Kindu, Republik Demokratik Kongo pada 11 Oktober 1998. Peristiwa tersebut menewaskan 41 orang. Hanya tiga menit setelah lepas landas, bagian belakang pesawat dihantam oleh rudal buatan Rusia dari darat ke udara. Alhasil, pesawat tersebut menabrak hutan lebat di depan Kindu dan menewaskan 41 orang. Pangeran Antasari gugur Pahlawan Nasional Indonesia, Pangeran Antasari mengembuskan nafas terakhirnya pada 11 Oktober 1862 di daerah Bayan, Begok. Pangeran Antasari meninggal di usia yang ke-53 tahun. Pangeran Antasari sempat dinobatkan sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi di Kesultanan Banjar, Sultan Banjar, dengan menyandang gelar penembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Sebelum wafat, Pangeran Antasari terkena sakit paru-paru dan cacar. Pangeran Antasari meninggal di tengah-tengah pasukannya tanpa pernah menyerah, tertangkap, apalagi tertipu oleh pasukan Belanda. Terima kasih telah menonton!